Pemirsa adakan korban yang juga mengajar sekaligus kader partai Gerindra, Habibur Rahman prihatin dengan kejadian ini, dirinya langsung menjenguk korban. Dan tak hanya itu, Habibur Rahman juga meminta pihak kepolisian mengusut kasus ini dengan cepat. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, kita berharap polisi mampu menangkap pelakunya dalam waktu dekat. Kita ingat kasus bendera Tauhid saja hanya dalam waktu beberapa hari, orang yang tidak dikenal, bisa diketahui alamatnya, bisa ditangkap dari rumahnya. Apalagi ini di jalan tol yang mungkin, yang biasanya punya teknologi CCTV, ada CCTV di situ. Jadi kita berharap negara menunjukkan perannya saat ini dalam hal ini kepolisian, tangkap pelakunya, jangan sampai ada kompromi. Kalau pelaku yang tidak tertangkap, kita khawatir hal-hal yang buruk juga bisa terjadi pada kita. Terima kasih.